Intro Pangkalan Militer di Bethlehem, Israel Diserang puluhan pemukim Israel dari kelompok sayap kanan Senin malam, 29 Juli 2024 Pangkalan tersebut merupakan tempat di mana para tentara Israel ditahan karena pelanggaran moral berat dan penyiksaan ekstrem terhadap tahanan Palestina Tahanan Palestina menjadi sasaran pemerkosaan beramai-ramai oleh 9 atau 10 tentara pria Israel Tahanan pria tersebut diperkosa di penjara sedeteiman, Guru Negev kini dalam kondisi kritis seusai dipindahkan ke rumah sakit di Israel Informasi ini disampaikan oleh penyiar publik Israel Kan Pada selasa 30 Juli 2020, empat puluhan pemukim Israel menerobos masuk ke dalam gedung pengadilan militer untuk membebaskan secara paksa tentara Israel yang didakwa Meski pengadilan telah secara signifikan mengurangi hukuman mereka karena tekanan dari tokoh-tokoh sayap kanan Terutama Menteri Ben Gvir dan Smotrich yang berusaha mencegah hukuman meskipun mereka telah difonis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!